Assalamualaikum, halo semuanya. Teman-teman yang pernah nonton film Star Wars The Last Jedi apakah tahu kalau Battle of Prey diambil gambarnya di Salar de Uyuni di Bolivia? Padang ngorong luas berwarna putih dengan penggunungan sekelilingnya memberikan latar belakang seperti pelan-pelan lain. Selain sebagai tempat untuk syuting film, apa sih istimewanya Salar de Uyuni? Yuk kita bahas di... Alami duniaku, yuk! Salar de Uyuni adalah dataran garam terluas di dunia dengan area melebihi 10.000 km persegi atau lebih luas dari Provinsi Banten terletak di penggunungan Andes dengan ketinggian lebih dari 3.600 m di atas permukaan air. Salar merupakan bagian dari peracaraan yang terbentuk saat penggunungan Andes terangkat sekitar 40.000 tahun yang lalu. Penggunungan yang terangkat ini juga memiliki cekungan-cekungan yang menjadi danau air tawa dan air asin akibat perubahan iklim, danau danau ini mengering. Hingga kini yang tersisa adalah 2 danau kecil dan 2 dataran garam. Salah satunya adalah Salar de Uyuni. Daerah ini di estimasi memiliki 10 miliar ton garam dengan 25.000 kg garam yang ditambang setiap tahunnya. Garam yang ada berbentuk lapisan-lapisan dengan kedalaman bisa mencapai 10 meter di bagian tengah Salar. Selain kandungan garam dapur atau natrium klorida, garam Salar juga mengandung litium klorida dalam jumlah besar. Kandungan litium yang ada merupakan deposit terbesar di dunia sekitar 21 juta ton atau sepempat dari seluruh cadangan litium di bumi. Tahukah pentingnya litium sekarang? Iya, untuk pembuatan baterai yang dipakai di HP, laptop, mobil listrik, dan lain-lain. Suhu daerah ini termasuk stabil pada siang hari antara 13 sampai 21 derajat celcius dan turun pada malam hari antara minus 9 sampai 5 derajat celcius. Hujan termasuk jarang di daerah ini. Bahkan musim hujan, hujan hanya turun kurang lebih dari 5 kali sebulan. Tapi kalau hujan turun, maka dataran garam ini akan tergenang dengan lapisan tipis air. Lapisan tipis air dari dataran yang luas ini merubah Salar de Uyuni menjadi cermin alami terluas di dunia. Pantulan cermin ini membuat batasan langit dan bumi menjadi kabur. Fenomena ini menjadi kesalahan de Uyuni, lokasi rumah keretan yang keren abis. Bahkan pernah jadi trend law untuk bikin foto estetik di salar de Uyuni sebagai fit pertama di akun Instagram. Selain dataran garam, terdapat juga beberapa pulau di dalamnya. Pulau-pulaunya ada berbatu, dengan strukturnya mirip batuan koral di bawah laut. Yang unik, tanaman yang ada di perbukitan ini kebanyakan adalah kaktus roksasa. Meskipun sangat sedikit hewan yang ditemukan di daerah ini, tapi di setiap bulan November, kawanan flamingo akan memenuhi daerah ini untuk berkembang biak. Ada lagi yang menarik. Salah de Uyuni memiliki permukaan yang sangat datar. Hanya ada perbedaan tinggi kurang dari 1 meter di seluruh permukaannya. Karena permukaannya yang datar dan luas, putih, serta putih, Maka saat langit di atas serah tempat ini menjadi tujuan untuk mengkalibrasi alat mengukur jarak dan memiliki satelit-satelit yang mengorbit di bumi. Sekian dulu ya pembahasan kita tentang salat de Uyuni, cermin alami terbesar di dunia. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini ya. Terima kasih telah menonton!